Halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube fitriani andayani jadi hari ini saya mau cerita ya karena udah janji mau kasih lihat penampakan rumah saya dari masa ke masa dari jadul ya pertama kali tinggal di rumah ini tuh akhir 2015 ya November gitu pas hamil di arah dan dimulai dari sini ya dapur pertama kali masih menempati rumah ini bentuknya seperti ini tanpa kolong dapur tanpa perintilan polos ya benar-benar polos pokoknya ini tuh di Februari 2017 ya lalu karena demam lihat instagram perdekoran lihat ada yang ngecat-ngecat kompor sama bak cuci piring saya pun latar ikutan ya dan dibatuhin sama bak suami ini dicat jadi dibersihkan zincnya tuh di amplas kemudian dicat deh pakai spray paint apa spray paint ya nah jadi saya pertama kali sukanya warna pink karena rumah juga ada sebagian yang warna pink ya udah ngikut nah gini penampakannya belum pakai gordon ya saya masih pesen kain waktu itu dan ini dia gordon pertama kali saya bikin upahin ke tukang jahit dan itu ada gerobak nasi goreng ya masih di dalam rumah masih penuh warna ya kayak es doger saya bilang nah ini dia kompornya pink dan ini ruang tamu waktu belum punya sofa ya nah ini berubah sedikit-sedikit nah ini dia cet rumah terasnya masih pink ya kamar itu berbikinan sih semuanya masih nah ini dia dinding kamar mandi dapur itu ya dan alhamdulillah beli sofa sebelum lebaran waktu itu ini tipi ada meja kerjanya juga nah ini mau masak kue buat lebaran 2017 ya dan kita lebarannya udah punya sofa dan lihatlah ruang tamunya penuh warna ya warna-warni pokoknya nah itu paper flowernya itu saya tempel disana waktu pertama kali dekor-dekor ya hiasan dinding juga berbikinan sendiri ada di instagram saya berbikinan bunda del franza warna dinding masih warna hijau ya ini memang pertama kali bikin rumah ini kan memang untuk disewa akan jadi warna terserah ya seperti inilah dan ini kamar ambalannya itu dan ini dia penampakan rumah waktu belum dipasangin pagar besi ya masih teras terbuka dan itu banyak sales yang tiba-tiba nongol depan pintu nah itulah awal mulanya inisiatif bikin pagar besi dan itu dia ya gerobak nasi goreng bekas saya jualan di toko kan dari toko pindah ke rumah ini langsung boyong semua barang-barang ya etalase aksesoris, gerobak nasi goreng semua dibawa taruh dapur dan ini tuh waktu sebelum dijebol untuk pintu kamar bang alpran ya masih dinding pool karena memang awal mulanya kan enggak ada rencana untuk ditempati makanya cuman punya dua kamar dan ini tuh pojok teras depan ya waktu masih dinding pink ada kursi santainya ini udah dipagar ya tapi warnanya masih krem dan ini dia dapur pinknya masih berantakan ya kacau balau kata tatan kacau balau ya namanya juga belajar sambil jalan ya enggak ada ilmu berdekoran ya cuman inisiatif aja ini taruh disini ini taruh disini yaudah deh kacau balau ini ruang tamu dan ruang keluarga nonton gitu ya etalase saya taruh disitu dan akhirnya dicat hijau deh biru-biru-biru dan akhirnya saya sampai ke 10.000 follower di 7 September 2018 disitulah mulai semangat lagi ya saya untuk kembali ke Instagram yang Fitriani ini untuk rajin ngeposting-posting karena memang pengen punya penghasilan dari Instagram dan udah ketemu celanya istilahnya gitu ya dan beginilah penampakannya mulai rajin posting food preparation belanja bulanan, mingguan gitu ya ruang tamunya pun mulai dibenahi masih berantakan banget ya dapurnya nah itu bak piringnya belum dibiruin masih pink masih dicicil ya merobanya menjadi biru etalase gerobak nasi gorengnya masih taruh disitu ya belum pindahin ke teras belakang pokoknya masih sempit lah mulai membiru ya stiker kulkas mulai berdatangan endos ya barang endosan dan sopa taruh disini sebelum di jebol nah lemari piring sempat ditaruh di apa ya dekat jendela itu cuman menutupi cahaya jadinya kamar anak-anak waktu itu masih apa kak dela sama bang alperan belum dipisah ya masih hijau dan kamar saya pun mulai dapat endosan spray spray lagi seneng banget ya orang mau beli waktu itu mundur-mundur aja maju-mundur maju-mundur karena uangnya gak cukup dan beginilah penampakannya ruang tamu mulai di apa ya nah itu karpet saya bikin sendiri mulai biru-biru dapurnya dan ini dia waktu makeover dapur ya dinding masih hijau belum putih itu gorden buatan saya sendiri nah dapat endosan coking ya alas kaki gitu dan dapur mulai dicat putih mulai kelihatan terang ya gak hijau lagi kamar juga semuanya diputihin gak putih sih abu-abu gitu deh nah jendela eh jendela pintu kamar bang alperan mulai ya ini dapurnya pokoknya belajar sambil jalan ya berubah sedikit-sedikit berubah ya barang endosan pun berdatangan saya mulai fokus lagi di akhir 2018 ya hingga eh sekarang Maret 2020 masih stay di instagram dan alhamdulillah dari sana pendapatan lumayan lah ya bisa menggantikan penghasilan waktu bisnis orif leman dulu nah itu gordannya juga endosan pokoknya rata-rata barang endosan ya hmm belum apa ya masih terus belajar gimana caranya merapikan rumah dari gak ada barang-barang perintilannya jadi ada itu karena all shop yang ngasih yang ngirim ya kan teras juga ini dicat warna jingga rumah saya berubahnya karena all shop dah terus karena ada rezeki sedikit beli cat seperti itu ya ini juga golden pokoknya dikasih all shop gitu deh wah itu udah labu waktu belum dimasak ya dan ruang tamunya juga koper sopa dikasih sama temen instagram nah ini waktu masang apa ya stiker meja dapur kamar kak dela mulai berubah kompornya juga gak biru lagi jadi putih dominan putih sekarang ya gak biru lagi kamar kak dela mungkin bakalan berubah jadi putih juga masih biru itu dari kamar kak dela nampak kamar bang alpran nah ini dia penampakan kamar bang alpran sekarang setelah dipasangi geometrika apa ya dan beginilah penampakannya lebih kurang ya dapur saya itu berubahnya dicicil gak instan memang semuanya gak ada yang instan semua melalui proses sedikit demi sedikit dan budget untuk mempercantik rumah memang gak ada ya memang gak dibuat hanya mengalir aja sih berapa yang ada dimanfaatin barang-barang yang ada ya kalau ada ngasih alhamdulillah ya kan gak ada pun saya gak beli cuman seperti itu rajin nge-post aja rajin foto-foto ngambil sudut yang mana apa gimana pandai-pandai kita deh yang nge-posting bikin captionnya saya mulai semuanya dari nol yang gak ada pengetahuan awalnya cuman ada pengen punya penghasilan dari instagram baca-baca sedikit di apa google gitu ya ya kesininya alhamdulillah mulai kelihatan rapi ya mak gak sembraut lagi dan stiker kulkasnya ini juga dikasih ya stiker kamar mandi stiker di dinding yang pamili itu juga dikasih nah dari meja dapur kelihatan kamar bang alpran stol ini juga dikasih ya sama stol pekan baru bantal mawarnya juga dikirimi oleh edgian karakter under 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 udah belepotan ya mak gian karakter shop nah bata putih sama bata birunya itu juga apa ya gak beli nah seperti ini deh kamar bang alpran udah punya kamar sendiri gak numpang kamar kak dela lagi udah lega ya anak bujang punya kamar sendiri dominan warna biru kamar bang alpran enak ada jendela jadi terang ukurannya 2,8 x 2,8 x 3 meter tingginya ya dari kamar bang alpran kelihatan dapur kamar kak dela ruang nonton rumahnya 9 x 9 akhirnya ya mak termasuk garasi kalau luas rumah saya gak tau gimana cara ngitungnya yang jelas buka 9 ke belakang 9 mudah kayak gitu aja saya tahunya ya dan semua pastilah akan berubah nantinya ya tergantung kesininya makin lumayan lah endosan barang-barang lumayan apa banyak ya rezeki ya mak rezeki buru rumah tangga yang mencoba keberuntungan di instagram lalu nge youtube alhamdulillah dari rumah tetap produktif ya mak uangnya bisa ditabung untuk bantu-bantu sekolah anak untuk beli properti mau beli tanah bangun rumah kontrakan kita kontrakan untuk biaya hari tua nanti ya moga sehat selalu dan saya doakan mak-mak di rumah juga punya peluang usaha bisa membantu keluarga ya mak kalau pun gak ada ya alhamdulillah aja berapapun pemberian suami disyukuri dinikmati ya oke mungkin cuma sampai sini dulu kebersamaan kita sampai ketemu di video selanjutnya semoga video saya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like selanjutnya ya